Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpau menghadiri konferensi pers terkait pemusnahan barang bukti bawang merah sebanyak 2.000 karung muatan dari kapal KM Tuna II. Kapal tersebut tertangkap membawa dan mengangkut barang berupa bawang merah yang berasal dari negeri jiran Malaysia menuju perairan asahan yang bertempat di dermaga ditpol air Polda Sumatera Utara. Dalam kegiatan tersebut Kapolda Sumatera Utara didampingi oleh para pejabat utama Polda Sumatera Utara serta dihadiri yang mewakili dari dan lantamal, kejaksaan belawan, pengadilan belawan, dan para undangan lainnya. Kapal KM Tuna II merupakan kapal bermesin 6 silinder yang sedang membawa dan mengangkut bawang sebanyak lebih kurang 2.000 karung dari Malaysia dengan tujuan perairan saran jaya langkat yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Kabitumas Polda Sumatera Utara AKB Petatan Atmaja mengatakan bahwa barang bukti kapal beserta muatan dan para ABK dibawa ke dermaga makodit pol air Polda Sumatera Utara di Belawan. Para ABK kapal yang diamankan yaitu Mahmudin sebagai nakoda, Ismail, Ramli, dan Taufik. Kali ini 2.000 karungnya, jadi kalau ditonasi jadi 2.000 karung, bunuh di bawang merah yang masuk dari beliau Malaysia. Kalau di batas wilayah kita akan dibawa ke Aceh, jadi pelaku kita tangkap, kemudian barang buktinya kita sita dan kita beri izin sita dan pemusnahan. Saya sedang dilakukan pemusnahan saat-saat ini. Jadi artinya bahwa memang ini penting kita sama-sama yang anda menjaga stabilitas daripada harga bahwa pokok ini dan bahwa bawang merah itu. Jadi kami ya tidak legas. Kini akibat perbuatannya para pelaku terjerat pasal 323 ayat 1, Subsider pasal 219 ayat 1, Subsider pasal 27, Subsider pasal 267, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Junto pasal 31 ayat 1, Subsider pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1992 tentang karantina, hewan, ikan, serta tumbuhan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.